Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'antal batinu wassahiru Saudara-saudara yang saya cintai Dan yang saya sayangi dimanapun berada Semoga sinantiasa dalam bimbingan Allah SWT Diberikan rahmat Rahmat kesehatan jasmani dan rohani Serta rahmat ilmu Yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudara Jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz Di channel Marepat Tasawab Pada kesempatan ini Kita akan membahas kembali tentang Syariat Tarekat Hakikat Marepat Dan Tasawab Sudara Mungkin masih ingat Dalam konten-konten saya sebelumnya Pernah menjelaskan Bahwa Marepat itu Hanya sebatas mengenal Allah Marepatullah mengenal Allah Artinya apa Itu awal permulaan Awal permulaan Belum masuk ke dalamnya Awaluddin Marepatullah Artinya Awal agama itu mengenal Allah Lalu bagaimana cara mengenal Allah Mengenal Allah Adalah mengenal diri Bagaimana cara mengenal diri Mengenal asal kejadian diri Dari mana kita berasal Di situ akan kita kembali Innalillahi wa inna ilahi rajin Innalillahi wa inna ilahi rajin Itu sangat berkaitan dengan Siapa diri kita sebenarnya Kita dari Allah Kembali Kepada Allah Maknanya apa Kita dari Allah Akan tetap Allah Bukan yang lain Bukan berarti Kita merasa diri kita ini Allah Lalu merasa Tuhan Bukan Karena sering saya jelaskan Allah itu Nama Sifat Tuhan Lalu banyak sekali orang salah Tanggapan Bahwa Marepat itu adalah Puncak yang tertinggi Bukan Itu baru awal Bahkan Bahkan ada sebagian Orang mengatakan Kalau kita sudah sampai Kepada Marepat Haram surat Na'udzubillah Sembah Na'udzubillah Makanya sering saya menjelaskan Di konten-konten saya Kita harus betul-betul Memperbaiki faham kita Jangan sampai kita salah langkah Karena faham ini Sama hal yang kita berjalan Di atas tanduk Begitu kita Tergelincir sedikit Akan jatuh Dalam kesesatan Sekali lagi Saya perjelas Marepatullah itu Bukanlah ilmu yang tertinggi Tapi awal dari Pengetahuan Pentan Allah Lalu setelah kita mengenal diri Apa yang akan terjadi Kalau kamu Sudah mengenal diri Maka tanyakan dirimu Siapa Aku sebenarnya Siapa yang lain Karena kita sama-sama Dari Allah Dari Allah Segala sesuatu Kembali kepada Allah Segala sesuatu Kembali kepada Allah Bukan berarti kita Sudah mati ditanam Karena kalau kita Sudah mati ditanam itu Belum tentu orang itu Kembali kepada Allah Kembali kepada Allah itu Kita sudah Menjadi Allah Tapi bukan menjadi Tuhan Subhanallah Setelah kita mengenal diri Mengenal Allah Maka seharusnya kita mengenal Orang lain Kalau kita sudah mengenal orang lain Bahwa kita ini sama-sama Maka kita tidak ada lagi Permusuhan dengan orang lain Kalau kita memusuhi orang lain Berarti kita memusuhi diri sendiri Karena kita sama Artinya sama Hakikatnya kita sama Ibarat contoh Sarung batik Sarung yang lain Sarung ini 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 si B dan lain sebagainya Tapi dia sama-sama Dari benang Benang itu dari kafas Setelah kita mencapai Ma'rifat itu Maka naik lagi Di atasnya Yang disebut Tasawuf Apa artinya Tasawuf? Tasawuf itu adalah Masuk ke dalam Masuk ke dalam Sah sabar Ketika kita fanah Maka tidak berdiri lagi Apa agamamu Apa agamaku Kita semua sama Intinya kita Sama-sama berbuat baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah Sebabnya saudara Diturunkan agama Al-Quran Supaya kita ini Bisa rukun Satu sama lain Orang sudah betul-betul Mencapai Kepuncak yang tertinggi Tidak ada masalah Dengan agama Sementara kita sekarang ini Ribut masalah agama Ribut terus masalah agama Berarti kita Masih Di Bawa TK Kita artinya masih Sekolah TK Ribut terus Karena tidak tahu Ilmunya Kalau sudah kita Mencapai tasawuf Maka naik lagi Di atas Inilah yang disebut Guru saya Tahayul Artinya apa Tuhan itu Tidak bisa Ditangkap oleh Akal fikiran kita Makanya Katakan Kata-kata orang dulu Hati-hati Kamu kira dia Tapi bukan Tapi kamu kira Bukan tapi dia Tujuan kita mengenal Allah Apa Supaya kita bisa Mengenal diri Mengenal Satu sama lain Sehingga kita Menjadi damai Di dalam berkehidupan Karena kita harus Memahami Kita sama-sama Dari sana Semua agama Al-Quran Dari sana Apa yang Kita harus Ributkan Karena semua Adalah ciptaan Allah Kemarin Kemarin ada yang Protes Setelah saya Mengupload video Tentang Kesimpulannya Kebaikan Setelah saya Mengatakan bahwa Apapun agamanya Ketika dia Berbuat Kebaikan Itu adalah Termasuk Hamba Allah Karena Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah agama itu Turun Supaya kita Berbuat baik Meninggalkan Masyid Tampak Pandan Buluh Karena agama lain Juga mengajarkan Kebenaran Islam Mengajarkan Kebenaran Kita-kita lain Pun mengajarkan Kebenaran Maka kita Tidak menganggap Mereka itu Orang kafir Tidak Karena Makna orang kafir Itu adalah Orang-orang tertutup Apa yang dimasuk Orang tertutup Dia tidak Melihat lagi Kebenaran Yang terlihat Adalah Kesisatan Permusuhan Pertengkaran Perkelahian Ini akan Terjadi Kita harus Hidup Berhukum Damai Karena inilah Yang diinginkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Akhirnya Kitab itu Turun Agama itu Turun Untuk mengatur Kita Di dalam Kehidupan Ini Supaya Kita bisa Damai Sekali lagi Saya percaya Di sini Sudara Makrifat Bukanlah Tujuan Akhir Ini Tujuan Awal Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Itu Tidak Bermakrifat Inilah Cerita-cerita Orang bodoh Mustahil Nabi itu Begitu mudah Menerima Perintah Tanpa Mengenal Siapa Yang Perintah Nabi Sallallahu Wasallam Itu Orang Pilihan Bukan Orang Sembaran Mereka Sebelum Melakukan Surat Dan Sebagainya Dia Berhaluak Di Wahirah Subhanallah Sekali lagi Orang Yang Sudah Sampai Betul Betul Sampai Kemakam Yang Tertinggi Tidak Mempermasalahkan Lagi Agama Karena Sebenarnya Bukan Agama Yang Dinilai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Tapi Hati Hati Yang Dinilai Bukan Puasamu Bukan Sulat Bukan Ibadah Tapi Hatimu Yang Dilihat Kemarin Ada Yang Sindir Kalau Begini Berbahaya Ini Ketika Apapun Agamanya Yang Penting Berbuat Kebaikan Kebenaran Itu adalah Hamba Allah Yang Sejati Karena Mereka Tidak Faham Apa Tujuan Kita Hidup Apa Tujuan Agama Apa Tujuan Al-Quran Tujuan Tujuan Agama Al-Quran Mengatur Kita Semua Agar Kita Bisa Damai Bisa Berbuat Baik Itu Haja Begitu Allah Pengasih Penyayang Kita Diciptakan Lalu Kita Diatur Agar Kita Tidak Ribut Sekarang Kita Ribut Terus Ribut Terus Masalah Agama Bukan Lagi Masalah Orang Lain Atau Agama Lain Tapi Sesama Islam Pun Kita Ribut Apa Artinya Ini Kita Bicara Tentang Kebenaran Sementara Kita Menyakiti Hati Orang Lain Kita Merasa Yang Paling Benar Sementara Mengkafirkan Yang Lain Itu Bukanlah Kebenaran Kebenaran Yang Sejati Tidak Adalah Yang Disakiti Tidak Ada Yang Menyakiti Karena Apa Karena Siapa Yang Disakiti Itulah Yang Menyakiti Artinya Kita Menyakiti Diri Sendiri Jangan Kita Belajar Sudara Belajar Untuk Apa Agama Diturunkan Untuk Apa Kitab-kitab Al-Quran Diturunkan Bukan Bukan Cuma Dibaca Tapi Tapi Diterapkan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Harus Berbuat Kebaikan Tinggalkan Yang 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 Batil Itulah Tujuan Agama Itulah Tujuan Allah Menurunkan Al-Quran Kalau tidak Mustahil Al-Quran Itu turun Kalau tidak ada tujuan Apa tujuannya Tujuannya Untuk Mengatur Kita Agar Kita Damai Di dalam Berkehidupan Allah Itu Maha Benar Maha Baik Mustahil Menghukum Hambanya Kecuali Seorang Hamba Itu Menghukum Dirinya Sendiri Tah Takwah Sah Sabar Wah Warah 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 Itu orang Yang 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 Fana Fana Ketika kita Betul-betul Fana Kita Tidak Akan Lagi Mengenal Apa Agamamu Apa Agamaku Tidak Dibutuhkan Lagi Disini Agama Itu Untuk Mengatur Kita Untuk Mencapai Tujuan Agar Selamat Al-Quran Itu Untuk Menunjukkan Kita Suatu Kebenaran Yang Harus Kita Tujuh Bukan Ribut Apa Agamamu Semua Agama Itu Datang Datang Dari Allah Tujuannya Sama Untuk Berbuat Kebaikan Jangan Saling Menghina Siapa Yang Menghina Sesuatu Akan Menghina Allah Ta'ala Karena Segala Yang Ada Ini Adalah Ciptaan Allah Ketika Kita Menghina Satu Ciptaan Sama Saja Menghina Allah Kalau Kita Naik Lagi Dalam Tikatan Tauhid La Mawjuduk Illallah Tiada Yang Mawjuduk Kecuali Allah Ketika Kita Menghina Satu Sesuatu Kita Menghina Allah Semua Semoga Bisa Difahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tauhid